Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Kita panggil dulu ya Pemirsa Ikannya ya Pemirsa ya Allah Ini Pemirsa Ikannya datang Pemirsa Nah ini kita panggil dulu Supaya dia tahu bahwa akan kita beri pakan Pemirsa Nah ini Kita simakkan Pemirsa Sembililah ya Pemirsa ya Yang terpenting adalah Kita bersungguh-sungguh Pemirsa Manjada wajada Bersungguh-sungguh langkau Maka akan mendapatkan iya Jadi usaha apapun harus bersungguh-sungguh Pemirsa Terutama berhidupi daya ikan seperti ini Karena ini ikan ini ada yang punya Pemirsa Ada yang menciptakannya Jadi sambil kita bersolawat Pemirsa Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ya habibi Ya muhammad Ya arusal Kabirainin Ya habibi Ya mu'ayyad Ya mu'majad Ya imamah Qiblataini Nah ini Pemirsa memelihara ikan Di saat Usung hujan seperti ini Pemirsa harus berhati-hati ya Pemirsa ya Jangan memberi pakan Bersama turunnya hujan Ataupun mendung Ataupun kesorean Pemirsa Jadi memberi pakan Di saat air hangat seperti ini Pemirsa Airnya hangat Jam 9, 10, jam 12, jam 4 sore Nah itu kita saat-saat yang tepat memberi pakan ikan Boleh di dalam kolam ini Pemirsa dikasih eseng godok Tapi tidak boleh berlebih Kalau berlebih nanti mengganggu daripada pertumbuhan si ikan Di samping-sampingnya Pemirsa kita tanamin kelapa Seperti ini termasuk daun talus Pisang Daun talus itu untuk pakan ikan ya Pemirsa ya Udah daun seri Nah juga disini ada mangka ataupun gori Daun talus Pemirsa Tujuannya apa Untuk pelindung Tapi tidak boleh terlalu padat Karena ikan ini butuh Fotositensa Ataupun butuh matahari Pemirsa Matahari Terutama matahari pagi seperti ini Pemirsa Nah ini untuk kolam Ini ya Pemirsa ya Untuk kolam tanah Kita coba di kolam tembok ya Pemirsa ya Kolam tembok seperti apa Nanti di video ini Kita sampaikan ya Pemirsa ya Nah ini Ini kolam tembok Pemirsa Kolam temboknya Pemirsa Nah ini Alhamdulillah Pemirsa Kolam ini Pemirsa Yang lebih baik Dalam ya Pemirsa ya Daripada cetek ya Pemirsa ya Kalau cetek seperti ini Ikannya cepat beranak Nanti Dagingnya tidak terlalu tebal Karena Cepat beranak Apalagi Musim hujan Pemirsa Baru hujan itu Cepat sekali beranak Ikan nila ini Pemirsa Jadi Yang perlu saya sampaikan Kalau dalam Airnya lebih Bagus Ataupun lebih Baik lagi Kalau Airnya dalam Sedalam-dalamnya Pemirsa 1 meter 55 Seperti itu Kalau cetek seperti ini Mereka ini Kurang Pertumbuhannya Lambat Besarnya Pemirsa Maka harus di Berdalam Yang ini kangkung ya Pemirsa ya Kangkung ini untuk Apabila kita telat memberi pakan Maka kangkung ini menjadi alternatif Makanan Ataupun cemilanya Ini daun seri ya Pemirsa Pohon seri ini ditanam Sengaja Supaya menjadi pelindung Juga Diambil buahnya Karena Banyak vitamin C Di dalamnya Ini pohon seri seperti ini Ini rumah-rumahan Pemirsa Karena disitu untuk menyimpan Daripada Makanan si ikan nila Nah ini yang perlu kita sampaikan ya Pemirsa ya Daripada wira-wiri Lebih baik berwira Usaha Pangkat kopral Gajinya jendral Pemirsa Nah yang sebelahnya ini Pemirsa Ini termasuk juga Kolam tembok Tembok Ini nila Sambil kita Ya Allah Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Supaya kita ada rezeki dari ikan Allahumma Allahumma Soli Solatan Kami Latawa Salim Salaman Taman Allah Sayyidina Mohamad 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 Nila Dih Anhalu Bihilu Koduk Tau Tau Bariju Bihil Kurabu Kodak Kodak Bihil Hawa Iju Wattu Nalu Bihil Raha Ibu Wahus Wahus Nul Hawa Timmi Wahyus Taskol Homma Hommu Bi Wah Dihil Karim Wa Allah Alihi Was Sobihi Bil Kuri Lam Hakri Wa Anak Pasin Wa Anak Pasin Bil Hadadi Kulima Lu Min La Ya Allah Cumpahkan rezekinya Yang nonton Yang subscribe Yang like Ya Allah Bi Rahmatika Ya Arhamah Rahimin Amin Ya Allah 31 35 30 31 32 35 34 Terima kasih.